BAKAR BAKAR YUSI BAKAR BAKAR YUSI BAKAR BAKAR YUSI BAKAR YUSI BAKAR YUSI Krecing, 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 krecing Astaga Ting, gitu kan Keren gak guys? Keren bang, keren, 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 keren Kayak di film-film Iya dong Nah, kita bisa upgrade disini Bisa mendapatkan beberapa emoticon juga Jadi Bang Haji bakal upgrade langsung yang kanan aja temen-temen ya 1920 UC Langsung level 84 temen-temen Karena ini udah pertengahan season ya kebetulannya Dan kita mendapatkan beberapa emot baru yang bakal Bang Haji tunjukin setelah ini Oke Sekalian Bang Haji bakal naikin ini temen-temen ya Naikin Ke level maksimal ya temen-temen ya Kalau gak salah yang disini ya Nah ini dia Bang Haji bakal buy pack ini Dua Oke, supaya level 100 temen-temen ya Kemudian Kita bisa langsung collect semua temen-temen Bang Haji bakal collect semua dan mereview semua sekaligus aja temen-temen ya Dan kita lihat bareng-bareng Dapet baju keren Dapet pasangannya Dapet SKS yang Bang Haji sebutin tadi Dapet Sawat Kemudian Helem Kemudian UMP Nah, ada emoticon yang Bukan kaleng-kaleng Ada pakaian untuk kelompok temen-temen ya Ada topi Kemudian ada UMP Ada AMR yang Baju Tunggu-tunggu Dan tas temen-temen Tasnya keren banget sih Jemsel Backpack Dan ada Yang untuk tas itu temen-temen ya Dan ada bagi Sungranate ya Emoticon lagi Yang Mythic loh temen-temen ya Kemudian ada KM Dan yang paling penting Seren Rapture Set Level 1 Ahai Oke Bang aja bakal coba liat temen-temen ya Dari awal ya Jadi kita dapetin skin yang ini temen-temen ya Raju Renang Ini bagus Karena pakarannya agak minim ya Kenapa? Karena sulit untuk ditembak oleh musuh temen-temen Bukan yang negatif-negatif lainnya ya Tapi Kalau kalian menggunakan ini Karakter kalian bakal jadi kurus Dan sulit ditembak oleh musuh Sangat menarik ya Kemudian kita dapetin Modification Material Dapet UC juga disini temen-temen ya Dan dapetin ini dia SKS ya Kebetulan SKS bang aja udah punya yang ultimate Tapi ini bagus ya Khususnya untuk perempuan Kakak-kakak yang suka bermain PUBG Ini bakal GG banget Terus ada emoticon temen-temen Emoticonnya gimana? Puter-puter dulu bos Mantap-mantap Aduh jangan ngangkang gitu dong Waduh Dalamannya keliatan Mohon maaf ya guys ya Kayaknya gue harus segera mengganti skinnya Nah ada helm juga temen-temen Ini helmnya Pinky-Pinky Girl Ada tema-tema alien gitu ya Keren ya Kemudian ada parasut juga Yang gratisan temen-temen Lumayan keren Dan juga ada UMP disini temen-temen Dan emoticon baru Emoticon barunya kayak gini guys Sini-sini Aduh capek deh Oh kayak mau foto ya istilahnya ya Ini helmnya harus gue ilangin dulu guys Biar emoticonnya itu lebih terasa gitu Akspresinya Gak bisa dihilangin apa ya Gak bisa dihilangin pun helmnya guys Mohon maaf nih Lanjut ya Berikutnya ada skin set ini temen-temen Ini menarik sih Setnya Cuman ini setnya agak gendut dikit ya Jadi kalau kalian TPP Bisa keliatan bahunya temen-temen ya Kemudian ada topinya juga Topinya keren ya Dan topinya ini agak gede ya Tapi gak ngaruh ya Kalau topi Karena kita ngeliat sendiri Kalau musuh kan ngeliatnya helm temen-temen ya Kalau kita udah pake helm Berikutnya Ada UMP juga Duh UMPnya ultimate bro Bisa di upgrade guys Bukan kaleng-kaleng guys UMPnya bisa di upgrade Oke baliknya coba liat ya UMPnya bisa di upgrade temen-temen Jadi kalian bisa meng-upgrade Dengan ini Modification material yang kita dapatkan tadi Ya Barillnya juga bisa ternyata di upgrade ya Oh bukan ini beda ya UMPnya bisa di upgrade guys Bisa sampai elimination broadcast Artinya kalian gak perlu Sampai membeli yang Bisa sampai upgrade Untuk menunjukkan kalian itu sultan temen-temen Keren-keren Karena yang dilihat orang kan Elimination broadcastnya Keren-keren-keren Bangga baru tau Kalau sekarang RP Dapetin senjata broadcast loh Oke Karena sangking lamanya Gue udah gak bakar you sih Kali temen-temen ya Berikutnya Oh ini BTW ini Mythic loh guys Oke luar biasa Luar biasa Jadi sekarang dapet Dua skin Mythic sekaligus Boleh juga I'm Air temen-temen disini Tapi ini bukan Ultimate ya Tapi keren bentuknya Kalian bisa lihat Bentuk mbak-mbak Khususnya ya Dapet tas Tasnya keren banget ya Kayak roda Sayang ukurannya agak gede Gue agak ragu Gue bakal menggunakan ini Karena kalau ngeprone Itu bakal kelihatan dengan jelas ya Kelemahannya di tas ini ya Kemudian dapet Foto yang bisa kita gunakan Untuk profil Kemudian dapet gantungan kunci Temen-temen Ornamen Unicorn Lumayan keren Kemudian ada dapet bagi Pinki-pinki Bagi itu salah satu skin Yang sangat jarang didapet ya guys ya Jadi ini bisa kita gunakan nantinya Ada yang gratisan juga disini temen-temen ya Yang gratisan pastinya ya Standar lah ya Kemudian kita dapet Per lesson upgrade card Ini untuk meng-upgrade Part dari Set yang kita dapatkan Oh menarik guys ya Bang aja baru tau ya Bisa seperti ini ya Kemudian ada skin Scar L juga sepertinya Scar L nya Satu set dengan baju ini Dan ada emoticon temen-temen ya Emoticon barunya adalah Yang tadi ya Semprot-semprot Semprot-semprot gitu guys Semprot-semprot-semprot Terus Aduh keren Oke bentar-bentar Kita dapet skin AKM Kemudian Yang terakhir skin ultimate nya guys ya Skin ultimate ini Kalau dikombinasikan Dengan Ini bakal cakep guys ya Semprot-semprot Semprot-semprot Nah skin ini Khususnya bisa di recolor ya Ada tulisannya guys ya Recolor di pojok kiri bawah Oh itu alasannya Kenapa kita dapetin Yang tadi temen-temen Ya sayangnya Ini bagian bawahnya agak panjang ya Tapi skin Bisa di recolor coy Oke warna bagus apa guys Oh topinya bisa diganti guys ya Oh kita dari kepala Terus badan Oh ini kepala Bentar ini badannya ya Oh kita bisa ganti semua bagiannya guys ya Oke ini bagian Oh ini bagian Ini Oh ini bagian tengahnya gini guys Oh keren guys Warna apa yang bagus ya Kayaknya warna yang sulit dilihat itu warna hijau Sebenernya ya Kita bakal coba Warna hijau ya Wuh cantik temen-temen Topinya warna hijau Kemudian pakaiannya ya Oh ini harus di upgrade temen-temen Supaya kita bisa Mengganti warna yang lain temen-temen Kalian bisa lihat ya Level 1 kita bisa mengganti red and pearl nya Bagian kepala Kalau kita level 2 Kita bisa mengupgrade butterfly Dan rebound nya temen-temen Kalau kita udah level 3 Kita bisa mengupgrade bagian bawahnya Sekarang masalahnya apakah kita punya Alat upgrade ini Kebetulan kita punya 10 guys Artinya kita bisa upgrade temen-temen Kita bakal upgrade Kita bisa mengganti warna bagian bawahnya Dan kita punya 8 unit Kita kurang 2 unit temen-temen Kita bisa membeli Dari sini temen-temen ya Kebetulan kita punya UC temen-temen Harganya satunya 150 UC Kita bisa beli 2 unit Tujuannya untuk apa 2 unit ini untuk Membeli alat Untuk mengganti warnanya ya Kita bisa membeli dengan ini juga sih Ngapain gue pake UC Ya dudul garut gue ya Tapi gapapa lah Sudah banget Beli ya Bagian bisa gunakan itu Untuk Mengupgrade Atau mengganti warna dari Ini kita guys ya Nah kita upgrade guys ya Jadi bagian Skirt nya bisa kita ganti juga warnanya Nah jadi bagian bisa mengganti Semua warnanya sesuai dengan Yang kita mau temen-temen Kita bisa mengganti 3 tipe Misalnya kalau kita pengen main Dengan warna merah Jadi bakal warna merah Kalau kita pengen Bermain dengan warna Biru Warna biru seperti ini ya Jadi dia ada presetnya Istilahnya temen-temen Bajak bakal coba warna hijau Karena ini bisa diwarnai Kayak gini Gue sangat tertarik ya Karena warna hijau ini Sangat sulit Dideteksi sama musuh temen-temen Ketika kita bersembunyi Dan ngendok Jadi kita bakal Pake skin berwarna hijau Jadi Oke ini jadi hitam ya Kalau ini Oke bentar ya Ini keren sih temen-temen Ini ide yang brilliant sih Menurut gue ya Ide yang brilliant Kita bisa mengganti set Dari yang kita miliki Sesuai dengan Selera kita temen-temen Ya jadi kita bisa ganti Warnanya sesuai dengan Warna yang agak gelap Mungkin ya Supaya nggak Nah warna daun guys Warna daun guys Jadi kalau kita ngendok Nggak gitu kelihatan temen-temen Ini strategi yang Sangat brilliant Seandainya nanti Tencent punya ide Atau Krapton punya ide Untuk membuat Skin yang serupa Cuman agak lebih tertutup ya Tertutup maksudnya Semua badannya bisa diganti Warnanya guys Ini bakal sulit banget Diteksi sama musuh Kepadaan kita guys Lihat temen-temen Jadi kalau Bang Aji Ngendok ya Dari belakang itu Nggak bakal kelihatan guys Kalau dari depan mungkin kelihatan Jadi Bang Aji harus ganti Sayangnya kita nggak bisa Ganti warna rambut temen-temen Kalau kita bisa ganti Warna rambut Kita coba ganti kelamin ya Wah luka laki-laki Jadi berepokan guys Oke Gini aja ya temen-temen ya Oke Cakep temen-temen ya Dengan skin seperti ini Kalau gue ngendok Kalau ada musuh yang Mau nembak kita dari belakang Nggak bakal dengan mudah Dia bisa lakukan Ya Keren banget sih ini Oke Jadi gue bakal pakai Tasnya Coba ya tasnya Tasnya bagus Kemudian Dapat topi juga ya Topinya seperti ini guys Tapi gue kurang srek ya Dapat helm juga temen-temen ya Helmnya itu kita lihat By time Yang baru dapet tadi Mana ya Kenapa nggak ada ya Ini kalau nggak salah ya Kayaknya gue bakal nyari Helm warna hijau seperti ini Yang lebih sulit Untuk dideteksi sama musuhnya Kemudian kita pakai tas Berwarna Hijau juga temen-temen Ini bakal epic sih Seperti ini Ya Yang bener-bener hijau Dan nggak terlihat Ini kayaknya ya Hijau ya Agak mending ya Hijaunya Oke Ini cakep sih Sayangnya Sayangnya Bagian badannya itu Nggak bisa diganti warnanya Kalau bisa ini bakal Super-uper epic Temen-temen ya Oke Kita bakal ke bagian Workshop lagi Karena tadi UMP-nya juga bisa kita upgrade Guys ya Oh bukan workshop ini ya Workshop senjata Temen-temen ya Workshop senjata Klem Nah UMP-nya bisa kita upgrade Menggunakan ini guys Modification material piece Kita bisa upgrade aja langsung Nah bisa kita dapatkan lagi Dengan cara From event ya Dari shopnya temen-temen ya Jadi kita bisa dapetin dari shop juga Oh tinggal beli doang disini temen-temen ya Harganya 500 UC Kalau kalian mau beli Saya ingat gue tadi di bagian RP juga ada temen-temen ya Jadi kalian bisa dapatkan dari bagian ini kan ada RP yang pertama Yang kedua Yang ketiga temen-temen ya Yang ketiga Nah ini dia Cuman 240 doang ya RP Oke kita beli aja temen-temen ya Udah cukup ya Uang kita Oh kita bisa ganti warnanya ya New hairstyle Oh ini hairstyle baru ya Udah kita pilih ya Ada molotov baru juga guys Molotovnya ada kill message-nya guys Molotovnya ada kill message-nya temen-temen Oke Oke jadi disini temen-temen Juga ada skin yang sangat menarik Skin dari bom Yang ada kill message-nya Kebetulan Bang Aji udah punya banyak bom yang ada kill message-nya Ada emoticon baru juga Kalian bisa buka RP season sebelumnya juga disini Kalau kalian mau temen-temen ya Kemudian ada Ini Skin dari motoglider Ada emoticon yang ini Wah ada musiknya Keren banget Wah Bisa gitu ya Wah vampir temen-temen Dan ini bisa di upgrade juga guys Oh ini yang Kalau kalian lagi chicken Kalian bisa narik seperti ini guys ya Jadi gak gitu impact sih sebenernya in-game Nah Ini juga victory dance temen-temen ya Yang Bang Aji udah punya sih Ini sih yang menarik guys Ada molotov yang ada RP-nya Apa namanya Kill message-nya Kayaknya Bang Aji bakal beli ini guys Kebetulan Bang Aji punya UC Dan punya 300 RP Kita bakal beli aja temen-temen ya Jadi Bang Aji punya molotov yang ada Skill message-nya sekarang temen-temen Selama ini Bang Aji nyari gak nemu-nemu ya Akhirnya ada juga kita temen-temen Jadi Bang Aji bakal pakai aja Other Eh bukan other mana ya Di bagian granat mana guys Ini dia Granat-granat gue mana ya guys Ini dia granat gue guys Granat gue ini ada kill message-nya gak Ini ada Ini ada ya Ini ada kill message-nya guys Ya kalau smoke mah gak ada kill message-nya ya Cuman kita ganti lah Yang lebih keren Stun granat juga Gak ada message-nya Tapi ini ada yang baru nih Molotov guys Molotov Kita sekarang ada Kill message-nya Sebenernya ini Ini dari RP season sebelumnya temen-temen ya Jadi RP season sekarang itu udah bagus-bagus rupanya Ada kill message seperti ini temen-temen ya Nah berikutnya Apa yang bakal Bang Aji lakukan Kita bakal menyelesaikan yang tadi temen-temen UMP terbarunya Ya Loh Ini yang apa nih Material for upgrading Kenapa gak ada guys Oh ini beda ya temen-temen ya Oh beda guys Ternyata beda dari yang gue miliki tadi Materialnya Yang ini tuh materialnya beda dari Untuk elimination broadcastnya beda Kalau dari crate yang mana Kita coba lihat dari shop ya Oh kita harus beli disini temen-temen ya Dengan harga 569 UC Kita beli deh Dapet 1 ya Dengan ini kita bisa upgrade ya Jadi kalian harus ngeluarin 500 UC lagi Supaya bisa upgrade ke level maksimal Nah sekarang Bang Aji punya UMP terbaru Walaupun ini gak ada Ininya temen-temen ya Gak ada Apa namanya Gak ada crate-nya Yang ini Bang Aji pake Ini Bang Aji dapet dari Anniversary pertama PUBG ya guys ya Sekarang Bang Aji bisa gunain ini Untuk kombinasi Keren ya Untuk Baju sendiri kita bisa Menggunakan ini Atau ini sih Ini yang baru juga ya Dapet 2 skin Mythic temen-temen ya Gue lebih suka ini Karena ini bisa di-color Dan mungkin nanti Bakal gue review Pre-Key Tew pastinya temen-temen ya Jadi menurut gue Sekarang PUBG Membuat skinnya Semakin menarik sih Cuman alangkah baiknya Ada level 4 Supaya bisa Di-coloring semua Gue bakal bikin warna hijau Semua Gue bakal menggunakan skin ini doang Selama gue main PUBG Dalam waktu yang lama Sepertinya Jadi menurut kalian Gimana kalian bisa Komen di bawah Ya Kalau kalian Menurut kalian ini adalah RP yang worth it atau enggak Menurut gue agak worth it sih Kali ini ya Karena dapet 2 skin Mythic Bisa di-re-color Kemudian dapet skin Ultimate Yang bisa di-upgrade Tinggal tambah 500 UC Bisa dibikin sampai Broadcast Jadi kalian berasa Kayak Sultan gitu ya Mungkin nanti Setiap event Atau setiap RP berikutnya Dikasih Skin Ultimate yang berbeda Sehingga player yang Rutin Membeli RP itu Bisa punya semua skin Ultimate Itu bakal keren banget sih Ide yang sangat brilliant sih Jadi terima kasih banget buat teman-teman yang sudah menonton Semoga Konten kali ini bisa menghibur kalian semua Sampai jumpa lagi di video berikutnya Dadah Sampai jumpa lagi di video berikutnya